musik musik selamat menikmati selamat menikmati luar biasa sih tidak pernah menyusahkan sakit pun tidak pernah dikasih tahu jadi dia selalu merasa dirinya kuat sehat jadi kita memang mengobati papa ini itu pelan-pelan karena memang dia ada gula hipertensi jantung itu baru ketahuan baru sekarang karena memang sebelumnya saya itu konsentrasi di mata karena kita bawa ke dokter terawan waktu itu untuk di saraf karena memang mata papa ini udah mulai turun jadi sarafnya suka seperti inilah jadi saya konsentrasinya di kasat mata dulu gitu tapi memang papa itu suka demam pas kita mau tindakan DSA kan harus periksa semuanya ternyata ada kendala kendalanya beliau ada depositnya tinggi cari lagi dari mana ternyata dari ginjal nah pada saat lagi periksa-periksa pun ternyata ada detak jantung itu ada yang naik dan beliau tidak merasakan apa-apa jadi semenjak bulan dari Oktober tuh saya tuh udah mengupayakan musuhnya kita pelan-pelan memang mau berobat satu-satu karena ginjal inilah jubuan gitu karena memang itu yang bikin demam terus ya ternyata pergingilkan aja ampun kita udah berhasil Alhamdulillah udah melakukan operasi ginjal rencananya memang kita mau lanjut lagi ke jantung karena memang papa sudah mulai mengeluh karena selamanya tidak ada yang dikeluhkan soal jantung jadi kita kan melakukan pengobatan itu yang dia kelukan kan jadi pada saat dia mengeluh kita bawa dia maunya katanya hari Rabu aja sekalian barengan sama pengecekan operasi dia tunggu adek kebetulan baru pulang dari Australia hari Sabtu dia tunggu terus adek yang bawa aku ke rumah sakit saya kebetulan memang lagi nganterin anak kita biasanya tuh hari Minggu kan rumah rumah kebetulan deket sesal saya, kenapa saya tidak ada jadi kelamaan mungkin baru bawa ke rumah sakitnya karena papa besar kan jadi berdua sama mama panggil mbak orang rumah dia udah menuhin apa yang dia mau pulang ke Padang pengen makan nasi kapau di Bukit Tinggi terus lihat perusahaan bapaknya walaupun dalam keadaan kaki sakit jadi dia udah minta-minta maaf ke orang saya itu sebetulnya udah bayang-bayang tapi saya gak berani ngomong ngomong takut karena saya dekat dekat sekali ke tempat minta tolong apapun pasti kita semua ke Papa tapi udah tau gimana hilang lah hilang kayak hilang sebelah badan tuh gak ada itu gak berani ngomong cuma kayak pengen makan suka marahin kalau misalnya makannya yang dia suka gitu kan karena minta pijing itu gak suka makan Papa juga ada gula jadi memang kita nih hati-hati banget gitu tapi gak mau bikin dia sedih kayak larang-larang makan gitu yang penting di kontrol dan dia tiap perangnya rapi banget punya catatan punya diary tuh catatan yang suntikin insulin itu dia memang udah selalu suntik jadi selalu catat tiap pagi dicek gula darah tentang kematian-kematian terus apa tuh namanya suka bemenu terima kasih ya bilang minta maaf soalnya kita memang mau lakuin operasi pun itu juga sulit karena padanya udah nyampe di ruangan operasi pun keluar lagi karena tensinya naik jadi memang dua kali percobaan untuk operasi gitu jadi memang dia tuh udah suka menung-menung di rumah sakit lumayan lama di rumah sakit 10 hari lebih udah sempet pulang rencananya saya pengen bawa ke Fineng mau ruinin jantung mau ngecer lihat sebetulnya tapi gimana